Pemirsa calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebut akan menempuh jalur hukum melalui atau melalui sengketa pemilu di Mahkamah Oksistusi. Calon wakil presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menanda tanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan hak angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu hak angket di jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan, itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur mahkamah konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan tiga hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pilih pres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah putusan MK dibacakan.